Mirsa beralih ke berita lainnya, pandemi COVID-19 berdampak besar pada perekonomian, salah satunya pada sektor produk industri pariwisata. Namun, seiring berjalannya waktu geliat jasa produk industri pariwisata mulai dapat dihidupkan kembali secara perlahan dengan memperlakukan peraturan dan menerapkan protokol kesehatan sesuai perbub nomor 26 tahun 2020 yang kemudian diperbaharui menjadi perbub nomor 18 tahun 2021. Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk Tabalong dalam setahun terakhir ini menyebabkan berbagai dampak buruk, salah satunya pada perekonomian, khususnya di sektor jasa produk industri pariwisata, mulai dari perhotelan, biro perjalanan, destinasi wisata, wisata kuliner, hingga tempat hiburan dan pelayanan jasa pariwisata lainnya. Namun, seiring berjalannya waktu geliat jasa produk industri pariwisata mulai dapat dihidupkan kembali secara perlahan dengan memperlakukan peraturan dan penerapan protokol kesehatan sesuai perbub nomor 26 tahun 2020 yang kemudian diperbaharui menjadi perbub nomor 18 tahun 2021. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pariwisata Dispora Partabalong, Lilis Marta Diana. Pada kesempatan ini, ia menghimbau pengunjung dan pengelola industri pariwisata agar tetap waspada dan berhati-hati, serta menjalankan peraturan dan penerapan protokol kesehatan yang berlaku. Memang kalau kita buka keram ya, pasti kita pastikan bahwa di objek wisata terutama, pasti akan banyak sekali tamu-tamu yang datang. Tapi kita juga harus tetap berlaku arif dan mengingatkan kepada pengunjung, demikian juga kepada pengelola wisata atau juru pelihara wisata agar kita tetap waspada dan berhati-hati. Peraturan tetap kita terapkan agar pengunjung tetap mengikuti peraturan prokes yang berlaku jika ingin melakukan kunjungan wisata. Sebaliknya, bagi juru pelihara dan pengelola objek wisata, itu juga tetap memperhatikan poin-poin dan menetapkan, menerapkan peraturan yang harus diperlakukan dalam menjalankan usaha mereka. Lilis Marta Diana berharap, selain penerapan protokol kesehatan di destinasi objek wisata, pembatasan jumlah pengunjung juga dapat dilakukan. Misalnya dengan membatasi 30 pengunjung setiap jamnya. Alpi Saharin, Tipita Balong, melaporkan.